Sekretaris DPD 1 Golkar Lampung, Ismet Roni tanggapi wacana isu Pilgub 2024 diwarnai dengan kotak kosong. Menurut Ismet, sejauh ini dirinya memandang situasi Pilgub Lampung 2024 tidak dengan kotak kosong. Menurutnya, alasan tersebut karena Partai Golkar telah mendukung Ketua DPD 1 Golkar yang juga incumbent Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Dia mengaku tidak ingin berandai-andai dan berspekulasi untuk Pilgub 2024 melawan kotak kosong. Dia menegaskan sejauh ini, Rekom Golkar masih kepada Arinal Junaidi untuk Pilgub Lampung 2024. Terkait Rekom dari Partai lain, dia mengatakan masih dalam bahasan Beredar informasi bahwa Pilgub 2024 ini bakal diwarnai dengan kotak kosong. Nah, sebagai Sekretaris Golkar, seperti apa pandangannya ini? Saya belum melihat itu, ya. Karena ada ketua DPD, ada incumbent, jadi saya belum melihat itu. Saya tidak berandai-andai dan saya tidak mau berspekulasi. Nah, sementara untuk Golkar sendiri sejauh ini pasca... Masih Pak Arinal, belum ada perubahan. Rekom lain terhadap Pak Arinal, selain dari Golkar, sudah seperti apa perjalanannya ini, Batin? Pak Arinal sudah komunikasi dengan PAN, menurut beliau. Komunikasi dengan PKS, komunikasi juga dengan Demokrat. Sampai saat ini kita tunggu aja. Masih ada waktu. Menjelang pendaftaran, mungkin langkah-langkah yang akan atau telah dilakukan seperti apa yang dibatikan untuk Pilgub 2024? Kalau Golkar sudah siap semua. Golkar ini sudah siap. Dan berpengalaman untuk itu. Jadi tidak ada masalah untuk persiapan. Tinggal kita tunggukan keputusannya seperti apa. Kalau berbicara wakil, belum ya, Batin? Kalau wakil memang kewenangan yang diberikan perintah. Kita tidak bisa juga. Saya tidak bisa intervensi. Karena beliau lah yang akan. Kita menyerahkan kepada dia. Nah, sementara penegasan apabila memang nanti terjadi melawan kotak kosong, secara pribadi ini, Batin, sepakat atau tidak ini? Saya pastikan bahwa belum berpikir kotak kosong. Karena masih banyak partai. Kalian ini kan ngatakan kotak kosong karena asdem kemarin. Ya kan, benar nggak? Iya. Karena masih ada partai-partai lain. Selamat menikmati.